Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu di Treskrim Suspolda, Banten menggerebek lokasi penyuntikan gas LPG di wilayah Karang, Tengah Kota, Tangrang. Penggerebekan ini dilakukan dari hasil pengembangan setelah pihak kepolisian mengungkap adanya penyalahgunan LPG subsidi di wilayah Lebak. Lokasi yang digerebek polisi ini diketahui sudah dua bulan berjalan. Sebelumnya komplotan yang sudah beraksi selama dua tahun terakhir ini selalu berpindah-pindah tempat lokasi penyuntikan atau pemindahan gas dengan tujuan agar sulit terlacak petugas. Dalam sehari usaha ilegal yang dijalankan oleh para pelaku bisa memindahkan 25-35 ribu tabung gas subsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Puluhan ribu LPG ukuran 3 kg ini didapat dari sejumlah agen dan toko di wilayah Tangerang, Jakarta, Depok, dan Bogor. Untuk tabung ukuran 12 kg biasanya diisi dengan 4 tabung gas ukuran 3 kg. Sedangkan untuk ukuran 50 kg biasa diisi dengan 16 tabung LPG 3 kg. Keuntungan yang diperoleh komplotan ini pun tidak main-main. Dalam sehari mereka bisa mendapatkan keuntungan hingga 1 miliar rupiah. Selain sudah menetapkan 8 orang tersangka, polisi juga menyita ribuan tabung LPG ukuran 3, 12, dan 50 kg. Mobil operasional dan alat yang digunakan untuk memindahkan gas LPG. Tapi untuk pengoplosannya ini, dia ada beberapa TKP termasuk di Cepeti, Jakarta, ada juga di wilayah Banten, di Parigi. Jadi TKP-nya ada beberapa wilayah untuk melakukan kegiatannya, tapi penjualan ini hanya di wilayah Banten. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni undang-undang tentang migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah.